Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para bos-bos para teman-teman semua para subscriber youtuber dimanapun anda berada pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama memperbaiki mobil masjid panren kebetulan disini penyakitnya kalau pagi diam berbet terus mesin kita kita belajar bersama siapa tahu ilmu yang kita kasih bisa bermanfaat ya untuk para subscriber para youtuber dan pos-pos dimanapun anda berada Oke ini bisa juga terjadi pada mobil-mobil selain masjid panren seperti mobil futura SS yang terutama yang masih dari karbuator ya Oke tonton disini jangan sampai di skip cara mengatasi dan cara berpikirnya Oke hai 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 lainnya unit mobilnya masjid panren tersebut ini mesin sudah hidup lah ini suaranya pincang itu enggak stabil bilang 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 seperti itu lah bila mana kita gas tegas pelan-pelan nah untuk tarikan awalnya dia ini terus akan seperti ini biasa terjadi pada mobil-mobil semua jenis mobil ini terutama yang dibahas di sini ini mobil karburator ya guys ya bos bos jadi jangan salah resepsi persepsi bos bos Oke kita coba nanti ini box filter kita lepas dulu terus nanti coba kita cek ini Bobnya itu pada bagian nama oke jangan sampai di skip guys tulur biar tidak gagal fokus untuk cara mengatasinya ya bos bos ini filternya sudah kita lepas coba kita cek orang kali ada kakum yang bocor ini kita salah satu vakum ini kita lepas terus nanti kita coba cek ada perbedaannya apa enggak ini vakum ini nah kalau dilepas itu RPMnya tinggi coba kita tutup dulu terus setelahnya kita kecilin kita tidak mau kita tidak mau mana saja tapi bukan dari sini vakum ini aman kalau misal beri vakum sini harusnya langsanya tuh sudah bisa sembuh nah kalauListen barakat ada jenis barakat ada 10 ah barakat barakat, lebih banyak barakat 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 hai 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 ini ada kabel yang lepas seperti seperti itu saudara hai 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 oke pos 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 ini sudah kita review lagi kita kembali lagi maaf tadi kita cut sebentar soalnya yang punya pulang mencari busi ternyata businya dicari tidak ketemu ini kita hidupin Alhamdulillah mesin sudah lancar lagi enggak pincang lagi lainnya permasalahannya selain di karburator juga kita ini ada bagian busi gimana busi ini setelah nomor empat kita lepas ini ternyata basah seperti ini yang nomor empat terus kita langsung ganti yang beru ini ciri-cirinya seperti apa kalau misal ada busi yang mati sekali mungkin tetap hidup tinggal kita lepas saja nah itu kalau mesin ada perbedaan berarti busi sudah bagus ini lagi kita cek lagi itu mesin ada goncangan berarti busi masih bagus terus ini yang nomor dua coba kita coba cek juga nah itu mesin ada perbedaan berarti busi masih bagus ya pas tadi sebelum kita cek nanti busi yang posisi nomor empat ini kita tarik itu mesin enggak ada perubahan sama sekali nah terus kita buka businya ternyata ternyata businya basah setelah kita telusuri telusuri ini permasalahannya bagian seher tersebut sudah mulai aus sudah tandanya seperti apa tandanya kalau seher sudah mulai aus di knalpot itu sudah mulai keluar asa putih sehingga menyebabkan busi poros dan cepat mati sehingga mesin dipincang berbuat dan kurang bertenaga Oke coba kita gas-gas dulu seperti apa ini kalau teman-teman di rumah bos bos di rumah mengalami kendala seperti ini coba ditraktekan siapa tahu itu bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah Oke kita coba gas-gas dulu kan sudah nggak ada suara nyegaknya sudah hilang tinggal kita coba Oke setelah seperti itu ini coba kita setel angin nah untuk menyetel angin jangan lupa di sini nih nah ini teman-teman rumah paham ini untuk baut setelan langsanya ini terus setelan anginnya ini ya saya ulangi lagi yang ini yang ada atomnya ini untuk setelan angin terus yang satunya ini yang kecil kalau bank plus itu untuk setelan stasioner atau langsanya seperti apa caranya untuk menyetel karbulator tersebut tinggal kita tutup dulu setelan anginnya ini nantikan perputaran mesinnya suaranya beda kita tutup dulu ya sampai hampir mau mati mesinnya nah itu hampir mau mati lah dibuka lagi sampai didapatkan RPM tertinggi dan mesin suaranya halus nah ini kan rpnya sudah tinggi dibuka kurang lebih sekitar satu setengah sampai dua setengah tergantung kebutuhan mesin sendiri di sini jadi itu nggak bisa patokan patokan patokannya kalau RPMnya itu bisa naik nah itu berarti tandanya secara angin sudah di posisi di situ terus kita kendurin lagi supaya langsanya nggak terlalu besar ini kita kendurin lagi langsanya sudah sudah mengecil lihat tanda-tandanya kalau setelan angin sudah tepat bila mana kita matikan di sini ya nah di starter langsung hidup itu bertandanya setelan angin sudah tepat tapi kalau di starter belum berarti setelannya kurang nah itu sekali starter nggak perlu dikocok nggak perlu digas nggak perlu digas nggak diperlu kocok-kocok langsung starter bisa ini pengaruh dari setelan angin yang sudah tepat tersebut ya eh para youtuber para bos bos begitu kira-kira untuk perbaikannya untuk perbaikan mobil yang berbat pincang dan kurang bertenaga itu caranya seperti itu itu bisa diperhatikan di semua mobil ya bos bos khususnya yang karburator kalau injeksi ada perbedaan sedikit ya eh semoga video ini bisa bermanfaat untuk para bos 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 dimantupun anda berada di sini kita tidak mengguruyah kita belajar bersama jangan lupa bila konten ini bermanfaat like subscribe komen dan follow konten-konten di resiaga motor banjarnegara oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya bos selamat menikmati